Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi berjumpa kembali dengan maka ceng di channelnya maka ceng eh saya mulai nge-plog lagi ya di YouTube tapi sekali lagi saya minta maaf karena belum bisa membuat konten berburu ya karena saya masih leburu berburu hari ini yang akan saya bahas adalah masalah kehamilan anjing atau ya anak buah kita gitu jadi kita akan bahas itu masalah eh lamanya kehamilannya gitu jadi anjing biasanya rata-rata hamilnya itu sekitar 60 hari dari mulai kawin kemudian ada yang nanya juga emang kalau masa kawinnya atau lupnya atau mennya berapa hari sampai bisa dikawinkan biasanya kalau anjing itu masa lup atau masa menstruasinya sudah bisa dikawinkan itu sekitar hari ke-9 ya dari pertama darahnya ke darah mennya keluar jadi hari ke-9 itu sudah bisa tetapi biasanya betinanya itu eh agak menolak gitu kalau hari ke-9 tuh agak-agak harus dipaksa gitu jadi saya biasanya memakai hari ke-11 gitu hari ke-11 biasanya betinanya sudah mau gitu udah udah mau sendiri lah istilahnya jadi dia lebih tenang gitu jadi kadang dia diam aja kalau lagi dipanjat sama jantannya tuh jadi baiknya hari ke-11 saja ada pun beberapa kali berapa kali ngawi mengawinkannya gitu saya biasanya pakai tiga kali ya saya pakai hari ke-11 kemudian besoknya tidak kemudian saya kawinkan hari ke-13 kemudian hari ke-14 ya biasanya seperti itu tapi hati-hati ya kalau anjing kita tuh anjing yang sering dilepas bebas jadi kalau pas habis kawin jangan dulu dilepas liar gitu nanti bisa dikawin sama anjing atau pejantan lainnya karena nyampai hari ke-22 atau ke-24 itu kadang masih bisa dikawin sama anjing lain jadi kita selepas habis dikawinkan itu harus kita kandangi gitu dulu jadi jangan dulu dilepas liar karena nanti kalau anjing kita dikawinkan sama anjing ras kemudian di keluar dari kandang kemudian nanti dikawin sama anjing kampung yang anjing rasnya akan spermanya akan mati jadi diganti dengan sperma yang anjing kampung karena sperm anjing kampung lebih kuat ya kembali lagi ke pembahasan masalah usia kehamilan anjing saya ulangi 60 hari ya atau dua bulan itu jarang jarang jauh meleset ya paling antara kurang dua hari atau lebih tiga hari tapi kadang ada yang lebih empat hari tapi enggak jauh gitu paling disitulah gitu ya jadi intinya 60 hari masa kehamilan anjing gitu kemudian eh apa ya jadi intinya seperti itu ya jadi kembali lagi masa kehamilannya 60 hari kemudian hati-hati jadi kalau nanti kita kawinkan dengan anjing ras kemudian dikawin lagi sama anjing kampung biasanya yang rasnya yang nggak jadi gitu yang jadinya yang kampung karena kenapa sperma kampung lebih kuat gitu dibanding dengan ras aduh itu budak-budak nah seperti ini ya saya ada betina dua lagi hamil ini keduanya hampir sama ya hampir satu satu bulan lebih 10 harian lah keduanya jadi udah kelihatan Perutnya besar ini ya berarti Sekitar 3 minggu lagi Atau 20 hari lagi Ini baru lahiran Tapi biasanya Saya lahirannya tidak di kandang Saya biasanya Sediakan tempat yang di bawahnya Itu tanah Bukan tembok, bukan kayu Jadi istilahnya Semi habitatnya Jadi biasanya saya Biarkan Melahirkannya di tanah Jadi Tapi Tanahnya harus kering ya, jangan kena hujan Jangan basah istilahnya Jadi dalam ruangan Lantainya tanah Baru suruh Beranak disitu Biasanya jangan heran ya Meskipun di tanah, tapi anak anjing itu Biasanya bersih-bersih Tidak lembab Beda sama di lantai atau Di tembok Atau sama di kandang yang lantainya Kayu Biasanya anak anjing itu Lembab-lembab ya Rawan penyakit kulit Kalau Di tanah itu Jarang Anak anjing itu Biasanya mulus Bagus Oke seperti itu Pembahasan saya Masalah usia Kehamilan anjing Bagi kawan-kawan yang kurang jelas Kedua Tempat berburunya Sekarang agak jauh Karena di daerah saya Babinya sudah habis Jadi kita harus Berburu ke daerah Jawa Tengah Jadi perjalanan lumayan ya Sekitar 4 jam 5 jam Jadi memang Benar-benar harus Ada waktu gitu Kalau untuk berburu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati